seperti apa selama ini temen-temen yang berobat baik yang di lingkup ya lokal sendiri maupun dalam konteks internasional gimana mbak iya biasa-biasa saja ya wajar dari yang dari Singapura barang itu ya minta berobat enak mek tak mau nyedihani banyak bukti menahuni aku nggak roleh-roleh dokter aku ya akhirnya ya wis ngatur suur wali-wali cedatibah pun minta rekeningi moh merespon terkait ini Mas pasca apa peristiwa di Semeru kemarin yang sesajen kemarin kan beberapa temen-temen cinta budaya Jawa akan bikin berbagai macam kegiatan-kegiatan untuk kemudian menyatukan ya apa itu namanya kebanggaan teman-teman semua terhadap nilai-nilai kearifan lokal Jawa yang kemudian selama ini sudah lama dipermekan diinjak-injak begitu dalam anda kutip itu esensi daripada kegiatan-kegiatan itu baik yang sudah berlalu dan yang akan datang karena Panjendengan juga saya lihat sebagai bagian dari mobilisatornya barangkali bisa disampaikan Mas sebenarnya penggiat budaya itu berjalan cukup lama tapi kan tidak ada atensi dari pemerintah pemangku pemerintah itu enggak melihat ini karena kita kita enggak tahu kita berada di mana sih undang-undang itu sudah ada dari pasal 20-21 pasal 32 itu tentang budaya dan lagi ada namanya pasal dari 29 ayat 2 artinya gini dalam budaya itu ada dua ada ada beberapa elemen dalam budaya itu satu adalah kepercayaan kepercayaan bahagian dari kebudayaan disama sini dan keduanya berikutnya adalah budaya berkesenian ada dua-duanya ini nah kadang teman-teman ini enggak tahu dia berada di mana ketika ada kelompok lain melakukan satu tindakan yang enggak suka dengan apa yang kita lakukan kita enggak di atas berlindung di di dasar hukum apa lah penyadari penting sebenarnya bahwa negara menjamin berkepercaya dijamin itu nah ketika kegiatan terjadi yang tendang saja yang berada di Semero kemarin itu dan begitu cepat polisi secara pekerja secara populasi oleh ditangkap dan teman kita yang ada di pasuruan akan mengadakan kegiatan seribu sajian dan akhirnya mendapat perkusi dari kelompok intoleran ya ya bersifat perkusi dalam bentuk kata-kata kata-kata bukan bukan fisik ya semacam ya apa belum 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 ancaman aja ancaman begitu akibatnya Hai itu menyebabkan seluruh grup BA di seluruh Indonesia membangkitkan sebuah semangat dari teman-teman budaya bahwa ya kita harus bisa harus eksis saat ini bukan untuk melawan mereka sebenarnya tapi sebuah kebangkitan bahwa kita bersatu sudah waktunya eh penggiat budaya secara penyeluruh seluruh Nusantara kita lihat dari teman-teman yang ada di Kalimantan kemarin begitu kuatnya beruntung semangatnya dan ini muncul di 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 Pulau Jawa ini sehingga ini momentum bagi kita untuk bersama-sama dalam konteks menjaga NKRI yang berbineka karena apa ya dari dasar negara kita di Pancasila udah tercantum berbineka-bineka kita nggak bisa berubah nggak berubah itu karena artinya bahwa leluhur sudah memilih yang terbaik untuk negara kita konsekuensinya kita adalah tetap menjaga kurang lebih seperti itu penjelasan tentang eh oh itu tentang berikutnya mohon maaf sebenarnya sama dengan disampaikan oleh Mbak Kimbal tadi kan kita tidak mencari musuh dan kita juga tidak mengusul pihak manapun tapi kita ingin hidup damai dalam konteks ya kita berdampingan dengan seluruh elemen dan masyarakat dengan apa yang kita miliki ya sudah ayo kita jaga dengan cara ini ya otomatis kegiatan budaya karena tadi sebuah negara bisa dibangun lebih baik apabila ada rasa nasionalisme dalam tubuh bangsa itu tapi akar dari nasionalisme itu adalah budaya ketika budaya sebuah bangsa itu dihancurkan maka apa yang terjadi nasionalisme akan itu turun kalau nasionalisme itu turun maka negara itu akan mudah hancur atau akan mudah dihancurkan oleh sebab itu kalau kita ingin mengkuatkan negara ini semakin kuat maka tidak ada pilihan lain salah satunya akar yang kita jaga adalah budaya sebagai jati diri bangsa ketika kita kehilangan jati diri bangsa sudah lah kita akan menjadi negara-negara yang mudah dihancurkan oleh bangsa lain itu kera-kera ketetapan dari teman-teman penggiat budaya secara nasional memang para budaya diharuskan datang leon waktu karena disana itu benar-benar tujuannya untuk mempersatukan khususnya mempersatukan dan yang datang itu bukan dari orang hindu saja memang ini acaranya orang hindu tapi ayo kabe pada nyengkuyung sebab apa-apa lihat kabe nyengkuyung itu kuat ibaratnya kuwit akar itu adalah budaya batangnya politik ranting dan daun itu adalah ekonomi caranya ngerubuhnya apa? ayo kabe rongan kalau orang hindu saja mesti ngerubuh nah negara itu ngerubuhnya kok bunuh bener nah sayangnya penjaga negara pemimpin negara yang di lokali kadang-kadang sudah jelas organisasi terlarang ya kan orang-orang itu organisasi terlarang ya khususnya di Malang itu bingung aja cek engkau-engkau maksudnya pemerintah itu punya hak untuk melarang organisasi sudah dilarang kok tapi karena politik itu jelasin gak tebak itu cek tarik ulu cek tarik ulu ini boleh apa ini ini di Malang Dewi permasalahan ini bareng itu izin terus langsung dicorek aparatnya dicorek nih organisasi terlarang kok zamannya PKI loh dinteng 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 lho 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 awet diwiki menjaga ibu pertiwi kita itu menjaga lah tujuan tujuan minggu itu ya menjaga ibu pertiwi iya lho jadi ruatan mahameru disitu ada situs yang sakral sekali batu hitam memang nah disitu kita akan resik-resik ruat itu kan resik-resik bener lho ya jadi memang arik nomi khususnya aku ditegong tapi tanda mulai acaranya mulai acaranya mulai acaranya jam antara jam 11 hmm barangkali mas yang kali bisa menjelaskan sebagai panitia ee apa ya urutan acaranya randonnya randonnya seperti apa dia di siapa saja ngomong jadi gini sebelum saya jawab ke sana saya akan menjelaskan gini orang jawa itu selalu diajari papan enggak wop empan ee ketika acaranya berada di tengger otomatis akan kental dengan adat budaya hindu bukan tengger 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 punya adat sendiri yang berbeda jadi ee karena pura berbeda lagi ini adalah masyarakat tengger disana maka ee acara pertama adalah karena yang datang ini bukan hanya satu keyakinan keyakinan banyak keyakinan ya pertama adalah kejawaian keyakinan maka ee kita diberi waktu untuk berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dalam waktu hening 10 menit saja itu benar-benar dirasakan benar rosok habis itu lari eh bukan selanjutnya adalah masuk ke kegiatan ritual ruat yang dilakukan oleh masyarakat adat setelah itu ada beberapa sambutan-sambutan yang dimana akan diadil oleh beberapa tokoh yang ada disana salah satunya adalah kapal desa salah satunya juga ini masih dalam tahap ee konsolidasi konsolidasi dengan beberapa jabat yang bisa disana mohon maaf sebelum saya bisa saksikan disini oke tetapi ada juga adalah ee sambutan-sambutan dari tokoh-tokoh penggiat budaya secara ee umum di luar Lumajang mungkin dari Surabaya mungkin juga dari Malang juga ada datang dari Sulu ini banyak bukan hanya di Jawa Timur tapi juga udah melebar sampai di wilayah ee daerah lain mudah-mudahan ini juga yang dari Jawa Barat juga datang dari Jakarta juga datang dari Bogor juga datang artinya ee kita berharap ini udah sebuah ee apa ya ketuk semangat bersama bahwa kita harus selalu bersama-sama menjaga negara kita dari tindakan-tindakan yang mungkin intoleran itu tentunya demi menjaga perdamaian kita bermasyarakat tentunya untuk anak generasi muda kita ee itu mungkin kegiatan Semeru ee ee jadi hari Minggu ya mas ya hari Minggu hari Minggu sekitar jam berapa tadi ee dimulai jam 11 dimulai jam 11 11 itu rundown acaranya sudah banyak beberapa sudah terseser di selesai jam berapa juga kita upayakan sebelum jam 3 sudah selesai siap 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 mudah-mudahan nanti teman-teman bisa datang ya dari seluruh siap maafri ee saya dapat kabar banyak dari luar negeri tentang pengobatan Mbak Pri nah ini harus saya konfirmasi supaya apa karena banyak juga orang-orang yang terjerumus dalam pengobatan-pengobatan yang sifatnya tadi ada yang manipulatif segala macem saya melihat itu tidak terjadi di pengobatannya Mbak Pri ee seperti apa selama ini teman-teman yang berobat baik yang di lingkup ya lokal sendiri maupun dalam konteks internasional gimana Mbak iya biasa-biasa saja di luar negeri di Singapura dari yang dari Singapura barang itu minta berobat enak saya tidak menggunakan banyak bukti sakit apa ini Mbak menahui aku tidak melihat dokter aku ya akhirnya wis ngatur semua wali jocet mbak minta menarik ini mau tak tahu lalu mudah ini kalau aku nyambut saya lalu oke benar benar ada orang sana mengatakan Mbak ini kok perusahaan ini kok gini gini kok seperti ini ini maju ini hancur sekali Mbak setelah saya diam di sini langsung saya mau megang api saya minta tolong di belakang itu ada buaya tolong dibuang ke laut waduh sayang pak saya melihara sudah 10 tahun legelem berubah akhirnya dibuang sekarang itu gak ada unjuk rasa enak gitu loh ngatur semua mau mau ke Indonesia juga orang Thailand Thailand asli Indonesia tadi ya? bukan Thailand tapi dia dulu pernah kuliah di Jogja kok depan gak beri? ya youtube oh youtube itu orang-orang di Jogja Malaysia jam setengah berolah berten berten jenisnya kok ngerti seboyone ini lho 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 tapi gak rame biasa-biasa lho karena lho 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 Ratu Pantai Selatan ya kan buktinya apa buktinya A.I. sama apa sih Pak Bu Sergei Onje Onje itu sebagai bukti kesunyatan dengan segala macam dialektikanya saya kadang miris saya ketemu orang mudah begitu terlalu banyak mohon maaf orang Jawa yang seperti itu yang mohon maaf terlalu banyak yang seperti itu yang saya kemuin lah ya jadi ngaku anaknya Ratu Kidul ngaku muridnya Eyang Semar ya kan yang masih menjadi perdebatan sosok Eyang Semar itu wujud manusia itu ada apa enggak itu juga masih perdebatan nah yang ingin saya tanyakan dari persepsinya Mbak Pri sama Mas Sangkawi barangkali bagaimana pandangan Panjenengan melihat hal-hal seperti itu yang memang sudah sangat banyak terjadi wonggo siapa dulu terserah masangkawi begini sebenarnya yang kita harus tahu bahwa di setiap orang itu atau itu mempunyai kawaruh Jawa yang berbeda-beda ya kan kalau di penghayat saja ada 180 aliran begitu banyaknya aliran itu kalau saya adalah di olah sambung rosso jadi saya lebih punya lebih banyak menggunakan mengolah rosso sehingga cara pemahaman saya dengan mereka berbeda tetapi ketika saya sampaikan secara vulgar nanti saya anggap wah aku mau jadi kadang-kadang saya mau melawan dia menentang mereka tidak tetapi artinya gini dari awal saya bicara rosso rosso itu jauh lebih jujur jujur betul gak artinya apa kita bisa berbohong pada orang lain tapi belum kita kita-kita hati kita bisa gak bisa dibohongi aku padahal salah aku jangan dengar karbongiku orang itu gak tahu tapi hati kita gitu maka ketika saya selalu menggunakan olah rosso olah rosso rosso semakin kita kuatkan maka kita semakin kecil sebenarnya di hadapan maha kuasa itu kita masakan maha kecil kita bukan apa-apa dan kita gak sebanding sebenarnya kepentiran kepinteran kita kekayaan kita itu bukan milik kita hanya milik yang maha kuasa sehingga terus terang mohon maaf saya gak bisa memberikan satu menjatifikasi pada orang lain saya tidak mengasalkan gak boleh mengatakan si A itu salah atau si A itu berdosa karena tadi Mbak Ben mengatakan kalau ini keapa ini Tuhan kan begitu saya itu bukan siapa sama Tuhan ya kan maka saya gak punya hak untuk menghakimi kepada perilaku seseorang itu secara hakikat bahwa yang dilakukan kita ini apapun penghayatnya agamanya itu mogo-mogo saya memastikan hanya betul artinya maka apa kembalian tadi berulang-ulang apa disiakan Mbak Apri implementasi dalam kehidupan kita itu akan menjadi satu produknya apapun keyakin kamu apapun penghayat kamu ketika kelakuan kamu itu gak benar gak sesuai dengan itu berarti ya salah itu kelakuan jadi itu lebih universal jadi kalau saya melihat pada apapun dia pakai baju apapun itu bagi saya adalah aksesoris aja yang secara verbalnya saja tapi pada intinya adalah kelakuan dia ketika dia melakukan suatu tindakan yang gak benar misalkan atau nyakitin orang lain misalkan maka ya olah rosonya kurang kurang gental dulu ini kurang ngadol turun kurang bengi kalau itu parameternya gitu jadi kalau penjenangan orang itu seperti apa ya penjenangan akan menilai lagi terserah penjenangan menilai beliau seperti apa kalau Mbak Apri bagaimana melihat sosok-sosok seperti itu aku ini kan pelaku aku ini yang segera pedul yang ngalas yang gunung yang gak tau sebenarnya hal itu rasa kekuatan pikiran dimana pikiran dikumang telah digondang salah salah pikiran sebenarnya semua itu hasil kekuatan daya pikiran manusia itu sendiri itu loh dikaitannya jangan-jangan orang yang semedi meditasi itu akan bertemu dengan apa yang sering dia pikirkan sendiri misal yang penting kita jelaskan dia selalu angen-angen bencana 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 nusantara bangkit setelah bencana ketika meditasi ketemunya dia juga bencana dia yang diangen-angen adalah meditasi itu adalah yang penting tenang nah itu berefek ya orangnya sejuk cerdas ketika dia pikirannya adalah meditasi mendapatkan dawuh ya dia ketemu dapat dawuh beneran apakah emang seperti itu meditasi atau semedi itu harus sunggal untuk pikiran malah salah di luar di luar semedi itu kan dia semakin saya guru berpikir hasil karena pikirannya Dewi ku mau muncul ya muncul makanya ayo olah pikiran olah rogolan olah rosok olah pikiran menjangkau spiritual sampai pikiran akhirnya memang mempunyai kekuatan mempunyai kekuatan tapi hanya sebatas kekuatan pikiran halusinasi akhirnya akhirnya kelepen padahal itu kekuatan pikiran deh wadah tak tak ada yang jari oh aku kelebon bungkarno kalau kekuatan balik kekuatan bungkarno ibarat lo gak mulia masyarakat melebon peceren hehehe 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 kekuatan aneh aku kelebonan bungkarno ini ini kucing rembe selalu gak duwe deh hehehe ngerti ya lho apa itu aku dinalar nih gak oleh langsung diterima mentah-mentahan bener jadi uang semedi dimanapun apabila kita menggunakan ojok gaya alat ikil ikil ini di sini di sini yang lerem lep yang rosa akhirnya akan mendapatkan sasmitawe roh sasmitawe roh gak muluk-muluk leh muluk-muluk sasmitawe nafsu oke ngapa batan lah akhirnya semu pikiran gimana ya sasmitawe nafsu gimana um akhirnya kelebonan nyai roh gitu nyai putut gak ngerti aku ya bener lah ayo kabe gimana semedi ku sebenar ku denui tuntunan gak sembarangan lho lah kok mbak pri dari terawang kono kok mbak pri ini nge 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 oke bos oke kalau tambahin gak nge mungkin bisa ditambah atau kurang dengan mbak pri nah bagi orang saya seperti ini tuh setan tuh gak orno setan tuh gak orno setan tuh gak ada iya 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 jadi lucu bikin sebuah literasi saja ketika ada salah satu mengatakan setan ditugas untuk apa menggoda manusia dan dia masuk meragam ya, saya tanya dulu, itu belum ke sana saya tanya sering saya lihat orang ditakuti hantu bukannya malah jauh dari Tuhan malah membaca Al-Quran membaca kitab-kitab ditini pocongan, bukannya malah digodakan dihantuin, tapi yang terjadi adalah membaca surat-surat tertentu untuk mengusir setan sendiri, berarti kebalik dong, tugasnya setan berarti bukannya apa tadi, malah mengingatkan manusia kepada kebaikan, makanya bilang menurut saya, iya logikanya begitu, padahal tugasnya setan menggoda manusia, tapi faktanya setan mengingatkan manusia untuk membuat kebaikan membuat bahwa kan, aduh sepuluh gak ditanyi media, aku tak sholat aku sepuluh gak ditanyi media, aku tak membaca surat-surat, kitab yang begini menurut kita setannya ada dalam diri kita setan itu gak berwujud dalam bentuk sesuatu kayak hantu itu bukan, nah pertanyaannya hantu itu siapa kan begitu kan kalau kita memahami bahwa Tuhan memang menciptakan selain selain manusia dan kalau orang jahat misalnya dulu telah sebutnya yang atau dewa kalau mungkin desa adalah malaikat ada satu penyebutan adalah seseorang, kalau kita lihat dari cerita papayangan memang ada sebuah makhluk yang diciptakan untuk ditaruh yang namanya Sentra Gondol Mahit dimana disitu adalah rajanya dulu adalah Dewi Durgo lah itu kayak kayak spesies aja kayak suku-suku aja kalau kita suku Jawa suku Madura suku Bali lah itu juga setan jin itu sama itu namanya kelompok jin bukan jin tapi jin kelompok tuyul kelompok pocongan kelompok gonduru dan sebagainya dia itu gak menggantui manusia gak menggoda manusia tapi kalau manusia itu minta tolong dibantulah mereka kena jebakan batman jadi misalkan jendengan pergi ke sebuah tempat angker mengohon dia dia bantu jendengan tapi konsekuensinya ketika nanti jendengan mati akan menjadi anak buah mereka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati